If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck my friends. Hi guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain creatures up the deep. Dan guys, video kali ini tanggal 8 November guys. Kita mau share spot dari Kraken ya. Untuk November ini, Kraken lagi musim guys. Jadi kalian berkesempatan mendapatkan dia bintang 1 sampai 5 guys. Kalau kalian beruntung ya. Alright, kita cek dulu Krakennya di aquarium. Mungkin teman-teman yang baru main game ini kebetulan nonton video kali ini guys. Kalian bisa menemukan Krakennya di aquarium kayak gini guys. Aduh kok. Oke guys, tadi ada kesalahan teknis. Oke, ini dia guys Kraken di Alaska. Sebelum kalian menangkap Krakennya, gue mingin-mingin kalian dulu Krakennya kayak gini guys di aquariumnya. Kraken itu kayak cumi-cumi raksasa aja emang. Ini kelihatan dia sebelum dipanggang nanti di restoran guys ya. Apa sih? Oke, itu aja Krakennya guys. Alright, kita hari ini tanggal 8 November mau share spot Kraken di Alaska. Gue sudah punya carbon rod saja. Entah gue bakalan ketemu atau tidak. Gue akan coba 10 menit aja guys untuk mencarinya. Dan yang penting kalian sudah tahu spotnya hari ini di mana guys ya. Alright, kita sudah berada di Alaska dan sekarang kita menuju ke spot Krakennya di pojok kanan atas dari map guys. Untuk teman-teman yang baru main mungkin pengen tahu bagaimana menangkap Krakennya. Kalian harus melakukan quest utama dulu. Biasa guys untuk semua map di game ini kalau mau mencari monster, kalian harus menyelesaikan semua quest utama dulu. Sampai kalian mendapatkan quest terakhir yaitu disuruh menangkap monsternya guys. Barulah nanti kalian bisa bertemu dengan monsternya guys ya. Oke, hari ini kita share dulu ke semua spot monsternya guys. Ini spot 1 dari Kraken guys ya. Di pojok kiri kanan. Di pojok kiri kanan. Pojok kiri atas dari Walrus Island. Dan disini spot 2 dari Kraken guys. Untuk spot 3 nya itu ada di bawah sini guys ya. Di well depth. Alright. Dan spot 4 nya agak jauh guys. Kalian harus ke kiri. Agak jauh pokoknya. Kiri 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 sampai bertemu dengan menemukan ini daratan es atau cold bay. Di bawah sinilah spot 4 dari Kraken guys. Oke itu semua spot nya dan untuk malam ini. Kok malam ini masih pagi guys. Pagi ini spot Kraken nya tanggal 8 November tahun 2023. Terima kasih untuk Bang Ruciu yang sudah share spot monster untuk kita semua guys ya. Dan hari ini tanggal 8 Kraken nya ada di spot 4 guys. Oke. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah cast and wait. Tanpa monster bait tanpa menggunakan lure Kraken nya ini pun masih dapat kalian bertemu dengan Kraken nya guys ya. Gue hanya share cara melakukannya dengan tanpa monster bait. Kalau dengan monster bait kalian akan lebih bingung lagi guys. Karena spot 4 ini lumayan luas guys ya. Kemungkinan Kraken nya itu bisa aja di sini gelembungnya. Bisa juga di sini gelembungnya. Bisa juga di sini guys. Bisa juga di bawah sini guys. Bisa di bawah lagi guys. Tergantung kalian dapetnya dimana guys. Ini seperti judi sih. Gambling guys ya. Monster bait. Ruat lah pokoknya. Oke. Kita cari dengan cara gratis aja. Cast and wait without monster bait. Just carbon rod today. And I hope I will find the Kraken guys. And so do you. Good luck to find monster in creatures up the deep guys. Alright. Have a great day to catch Kraken. Good luck my friends. Good luck my friends. Good luck my friend. Terima kasih telah menonton!